Terima kasih. 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 Dan ketika Daud ada di stage atau di panggung dunia, ketika dia melawan Goliat itu, kita lupa bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang ditabur oleh Daud di belakang peristiwa itu. Itu yang kita mau pelajari. Kita sudah tahu lah. Dia menang sama Goliat, kita sudah tahu. Daud bangun pagi, tidak tahu bahwa hari itu dia akan ada di panggung dunia. Dia tidak tahu bahwa hari itu dia akan berada di panggung dunia. Dia tidak tahu hari itu dia akan berhadapan dengan seorang raksasa yang begitu besar. Hari itu dia bangun pagi, pikirannya hanya satu. Rutinitas mengembalakan kambing domba. That's it. Setiap hari kita tidak pernah tahu kapan kita akan ada di panggung dunia. Ketika tiba-tiba kehidupan menyodorkan kekecewaan, negatif, bencana, hal yang tidak enak, kita langsung disorot, dilihat oleh keluarga, kerabat, sahabat, dan orang-orang terdekat, apa respon kita. Kita tidak pernah tahu pagi-pagi kita bangun tiba-tiba ada kematian di keluarga. Kita tidak pernah tahu ketika kita bangun pagi tiba-tiba ada report dari dokter yang mengecewakan dan menakutkan. Kita tidak pernah tahu bangun pagi tiba-tiba ada bencana alam. Kita tidak pernah tahu bangun pagi tiba-tiba ada hal yang betul-betul akan merubahkan hidup saudara dan saya di hari itu. Kita tidak tahu ketika kita bangun pagi kita akan berhadapan dengan raksasa hari itu. Daud juga begitu. Bocah 19 tahun tidak pernah berpikir di hari itu dia akan berhadapan dengan seorang raksasa. Daud tidak pernah berpikir dan tidak tahu siapa itu Goliat. Dan justru di dalam saat seperti itu ketika hidupnya diperadabkan dengan sosok raksasa kehidupan. Dia menjadi historical moment yang luar biasa dikenang oleh banyak orang dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kita tidak pernah tahu. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-4 mengatakan begini. Lalu tampilah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal itu kira-kira 3,2 sampai 4 meter tingginya. 3,2 sampai 4 meter. Ayat yang ke-7 mengatakan begini. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Mata tombaknya kira-kira kalau diukur beratnya 7 kilo. Tangkai tombaknya sekitar 7 kilo. Panjang dan berat tombak itu keseluruhannya kira-kira 14 kilo. Bukan sekedar dia tinggi besar, dia juga adalah sosok yang begitu kuat. Dan apa yang dia katakan, dia katakan begini di ayat yang ke-10. Pula kata orang Filistin itu, Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ditantangin satu-satu. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, Cemas hati mereka dan bukan sekedar ketakutan. Alkitab mengatakan sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Dia adalah giant. Raksasa. Kuat. Dan ini bukan keroyokan. Satu sama satu. Dan kalau sampai kalah, Siapapun pihak yang kalah, Wajib menyembah pihak yang menang. Jadi kalau sampai Israel kalah, Siapapun yang dikirim sama bangsa itu untuk bertarung melawan Goliat, Kalau sampai dia kalah, Bangsa itu harus bertekuk lutut menyembah Goliat dan Filistin. Sedang ini berlangsung di dalam war zone, Di dalam zona peperangan ini. Nun jauh di sana, di Padang. Ada seorang yang saya katakan tadi. Bangun pagi, Gak tahu apa-apa, Sedang melakukan rutinitas. Apa yang Alkitab katakan tentang Daud. 1-17-15 mengatakan begini. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul, Untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Rutinitas. Hari lepas hari. Sedang dia lakukan itu, Ayahnya menghampiri dia. Mengatakan, Coba cek kakak-kakakmu. Kakaknya ada tiga. Eliab yang pertama, Kakak yang kedua itu yang nomor dua namanya Abinadab, Dan yang ketiga namanya Syama. Tiga-tiganya ada di medan pertempuran dengan Saul. Tiga-tiganya juga ketakutan. Papanya bilang, Gak ada handphone saat itu. Coba sana cek kakak-kakakmu statusnya gimana, Sekalian bawain makanan. Bawa pulang tanda supaya aku tahu status daripada mereka. Alkitab mengatakan di ayat yang ke-17. Isai berkata kepada Daud anaknya, Ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini, Saeva dan roti yang sepuluh ini. Bawalah cepat-cepat keperkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang sepuluh ini kepada kepala pasukan seribu. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Lalu Daud bangun pagi-pagi, Ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya, Sampai di keperkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Bukan sekedar ditinggalkan, dititipin ternaknya. Kita pasti berpikir penting banget nih ternak. Banyak nih ternaknya. Rupanya enggak. Ternaknya enggak banyak. Ayat 28 membuktikan hal itu. Mengatakan begini. Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Ketika Daud sudah hadir di zona peperangan itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, Mengapa kau datang? Ngapain sih? Ngapain kesini? Anak kecil bocah ingusan. Bawa-bawa keju kesini. Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang dua tiga ekor di padang gurun? Kambing dombanya enggak banyak. Dua sampai tiga. Catat ini yang menjadi dasar daripada ketaatan. Orang yang taat. Dasarnya selalu setia akan perkara yang kecil. Yang tidak terlihat sama orang lain. Orang yang taat selalu setia sama perkara kecil. Disuruh kasih ransom. Disuruh kasih makanan. Ternaknya ditinggal tanggung jawab. Dititipkan dulu. Habis dititipkan ternyata Alkitab mengatakan. Enggak banyak. Cuma dua sampai tiga. Segitunya dijaganya. Makanya kenapa di firman Tuhan dikatakan begini. Apabila engkau sudah menginginkan wanita itu dalam hatimu. Engkau sudah sama dengan bersinah. Matius 5 ayat 28. Karena apa? Dosa timbul dari perkara kecil. Jadi Tuhan sudah kasih tau. Sudah warning. Jangan kamu berpikir hal-hal seperti itu. Pikirkan perkara-perkara yang diatas. Karena belum sampai kepada perselingkuhan. Engkau belum melakukan perselingkuhan. Engkau sudah sama dengan bersinah. Karena apa? Engkau sudah melakukan sebuah benih. Dan mencoba menabur benih dosa dalam hatimu. Kecil. Enggak terlihat orang. Yohanes mengatakan engkau sudah sama dengan pembunuh apabila engkau membenci saudaramu. Karena pembunuhan belum terjadi. Dia belum membunuh orang secara fisik. Tapi pembunuhan akan terjadi kalau benih kebencian ditanam di dalam hati. Makanya waktu masih kecil pun Tuhan sudah katakan kau sudah sama dengan berbunuh hati-hati kamu. That's the power in small things. Kalau kita tidak memperhatikan hal-hal kecil tanpa kita sadar jadi perkara-perkara besar. Kalau kita tidak setia akan perkara-perkara kecil ketika kita diberhadapkan dengan sebuah hal yang besar dalam dunia ini. Ada di dalam panggung dunia ini. Kita akan keok di hari itu. Kualitas ketaatan kita akan teruji disitu dan akan terlihat. Langsung keok disitu. Makanya small things itu luar biasa. Hal kecil itu luar biasa. Enggak ada yang melihat saudara baca firman di rumah. Enggak ada yang melihat ketika saudara sedang tabur doa di rumah. Enggak ada yang melihat ketika saudara sedang menyembah Tuhan di mobil saudara. Enggak ada yang melihat ketika saudara sedang menangis di mobil saudara menyembah Tuhan. Tidak ada yang melihat ketika saudara berhadap-hadapan dengan kesempatan berbuat dosa. Tapi saudara tinggal kesempatan itu. Iblis tidak bisa intervensi. Tuhan sebagai hakim yang agung juga tidak bisa intervensi. Tidak bisa intervensi perkara. Tuhan menyodorkan kesempatan. Makanya ada yang namanya kairos. Iblis juga menyodorkan kesempatan berbuat dosa. Semua pilihan ada dalam tangan kita. Sekali lagi 80% ketaatan kita tidak terlihat manusia. Apa yang kita tabur di balik pintu akan terlihat di panggung kehidupan. Apa yang Daud tabur di padang tanpa seorang pun terlihat di hari itu. Ketika dia tanpa dia sadari tugasnya gak ngapa-ngapain kok cuman ngantar keju sama roti. Gak ada pikiran mau lawan goliat. Gak ada. Small things. Saya sampai di pintu tol kelupaan kartu itol. Repot. Balik lagi. Hal kecil. Istri saya bilang siap-siapin makannya. Sampai di kantor kunci kantor lupa dibawa. Nunggu dulu ojek nganterin. Repot. Hal kecil. Small things. Kemarin kita melihat pagelaran yang luar biasa. Asian Games sudah selesai. Kemarin ada pembukaan para Asian Games. Waktu Asian Games saya dapat tiket pembukaan dan penutupan. Cuman gak bisa hadir. Bukan dapat ya. Dapat dan beli. Yang awalnya hangus karena kami ada di Semarang. Yang penutupan saya sedang ada di Betani Manjar. Istri saya datang sama anak saya. Kemarin istri saya juga datang ke opening dari para Asian Games. Saya gak bisa hadir juga. Karena saya lebih baik sama saudara di sini. Ya kan. Dingin dan. Tapi selama pertandingan Asian Games. Kemarin tadi temen saya juga udah kasih tau. Eh itu deket rumahmu ada pertandingan catur loh. Para Asian Games. Besok nonton ya. Yuk. Kemarin juga kami nonton. Saya ajak anak saya nonton bola. Sepak bola. Semifinal. Di hari sekolah. Hari Rabu. Saya bilang ke anak saya. Kamu minta izin ya dek. As permission oke. Nanti. Gimana gurunya. Kalau gak kasih izin. Kasih lah. Kapan lagi Asian Games. Nanti Asian Games berikutnya kamu udah jadi opa loh. Kapan lagi. Nanti daddy minta izin deh. Dia sekolah dulu setengah hari. Saya jemput. Kita pergi ke Bogor. Pakansari Stadium. Saya kagum. Kagum saya. Saya beritahu kepada saudara. Kagum saya. Bangsa Indonesia memang luar biasa. Kalau mau jadi luar biasa bisa jadi luar biasa. Disitu saya belajar. Dan saya ngobrol-ngobrol sama orang-orang disitu. Ngobrol sama teman-teman yang penyelenggara dan lain sebagainya. Mereka dilatih dari hal-hal kecil. Sudah bertahun-tahun mereka training. Kami datang keluar dari pintu tol rapi semuanya. Dijaga polisi sampai ke stadion. Tempat parkirnya rapi sangat cepat. Turnovernya juga cepat karena selesai. Kami harus keluar karena ada pertandingan berikutnya. Dan semua penyelenggara begini bilang thank you for coming. Wah dasyat. Bersih tempatnya. Semuanya teratur. Dan ketika ngobrol mereka selalu ngomong begitu. Kami di training dari hal-hal kecil. Ketika bangsa Indonesia ada di panggung dunia. Membanggakan bangsa ini. Pagelaran yang luar biasa dan lain sebagainya. Sampai kita bangga sama negara ini. Karena memperhatikan hal kecil. Yang kedua ketika Daud sampai di medan pertempuran. Ada sebuah pernyataan yang luar biasa keluar dari mulut dan hatinya dia. Karena memang waktu yang terus menerus dari hal yang kecil. Dia spend dengan Tuhan. Dan dia mengerti sebuah pawahyuan yang luar biasa. Dia sampai ke medan pertempuran. Dia lihat orang-orang ketakutan. Dia lihat raksasa. Dia juga kaget. Dia pertama kali juga lihat. Dia bilang siapa nih orang. Pernyataan yang berikutnya dia katakan begini. 1 Samuel 17 ayat 26 mengatakan begini. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu. Dan yang menghindarkan cemo'oh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini. Garis bawah kata-kata itu. Sampai ia berani mencemo'ohkan barisan daripada Allah yang hidup. Tidak bersunat itu artinya tidak punya perjanjian kudus dengan Tuhan. Tidak bersunat berarti you don't have any covenant with my God. Engkau tidak punya perjanjian kudus dengan Tuhanku. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa dia gentar. Dia hanya datang. Dia lagi ngantar keju sama roti. Dia lihat orang ketakutan. Dia lihat raksasa. Dia bilang siapa ini orang. Terus dia keluarkan kata-kata itu. Ini orang gak bersunat. Dengan kata lain ini orang gak punya perjanjian dengan Tuhan. Orang yang ketat adalah orang yang mengerti bahwa dia punya perjanjian kudus dengan Tuhan. Dan memegang pawahyuan dari Tuhan. Dan ketika dia katakan orang ini tidak bersunat. Tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Kalimat itu menarik perhatian. Kalimat itu menarik perhatian. Makanya kenapa orang yang terus jaga kataatan. Dia selalu menjadi terang. Dan terang selalu menarik perhatian. Selalu begitu. Gak usah banyak ngomong. Taat aja pasti menarik perhatian. Sampai-sampai ada ayat yang mengatakan begini. Ayat 31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukan kepada Saul. Dan perhatikan kalimat ini. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Karena memang bangsa Israel adalah bangsa yang mengerti kalimat arti daripada kalimat itu. Bangsa Israel adalah bangsa yang mengerti. Kalau engkau tidak bersunat. Engkau tidak memiliki perjanjian kudus dengan Tuhan. Itu sudah turun temurun. Waktu bangsa Israel mau masuk ke dalam tanah perjanjian dan lain sebagainya. Itu harus disunat dulu. Supaya ada perjanjian kudus dengan Tuhan. Sehingga mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu generasi yang berikutnya dan lain sebagainya. Itu sudah pakem bagi mereka. Dan seperti waktu Daud mengatakan begitu. Itu seperti secerca harapan. Eh benar juga nih. Menarik perhatian langsung. Eh benar juga nih bocah. Ingat ya. Bocah yang lagi bawa keju. Umurnya 19 tahun. Bocah loh. Posturnya bocah bawa roti, bawa keju. Datang ke medan pertempuran. Yang ada orang-orang profesional di dalam situ. Disitu mulai kelihatan nih. Kualitas ketaatannya dia. Yang terus dia tabur dari perkara kecil. Memegang penuh pawahyuan dari Tuhan. Dan akhirnya menarik perhatian. Kalau Saul anggap lalu gak akan dipanggil. Siapa sih itu orang lu? Tapi sampai Saul bilang ini. Eh itu benar juga tuh. Mana-mana orang ya. Suruh sini. Sekali lagi ya. Bocah bawa keju loh. Dan akhirnya Daud mempunyai sebuah kesempatan untuk audiensi. Untuk berhotbah singkat di depan Saul. Berhotbahnya ini juga dasarnya pengalaman. Bukan asal ngomong. Makanya orang yang taat ya saudara. Selalu punya pengalaman sama Tuhan. Orang yang taat selalu punya experience with God. Punya pengalaman dengan Tuhan. Selalu begitu. Karena orang yang taat itu seperti punya perjanjian kudus. Menaikan kontrak. Tuhan kasih rules and regulation. Kasih firmanya. Dia bilang, yes aku setuju Tuhan. Aku sign kontrak. Aku mau abide with your rules. Aku setuju Tuhan. Perjanjian kudus terjadi. Covenant terjadi. Dan makin terus kenal sama penciptanya. Karena hubungan intim. Ayat 32. 1 Samuel 17. Berkatalah Daud kepada Saul. Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya jelaslah membawa keju. Pasti gak ada yang percaya. Saul juga gak percaya. Awalnya dikatakan begini ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Gak mungkin lah. Bocah kamu. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya sudah menjadi prajurit. Who are you? Kamu tuh siapa? Tapi bener juga sih yang kamu ngomong. Tapi kamu tuh masih muda. Bau keju lagi kamu. Ini khutbahnya Daud. Singkat audiensinya dia kepada raja. Berdasarkan pengalaman. Perhatikan kalimat ini. Tetapi Daud berkata kepada Saul. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Maka aku mengejar, menghajar dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku. Maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa. Perhatikan kalimat ini. Saya suka dengan kalimat ini. Maupun beruang. Telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Yang tidak memiliki perjanjian dengan Tuhan itu. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencomoh barisan daripada Allah yang hidup. Bentuknya aja beda. Yang sana bentuknya beruang. Satu lagi bentuknya singa. Yang ini bentuknya raksasa. Sama aja. Semuanya gak memiliki perjanjian dengan Tuhan. I don't fear them. Saya tidak takut. Pula kata Daud ayat 37. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dalam sekejap. Ketaatan yang tadinya menarik perhatian. Ketaatan selalu membawa kepada level yang berikutnya. Orang yang taat diberikan kepercayaan. Bayangkan nasib daripada sebuah kerajaan. Diletakkan kepada sosok pembawa keju umur 19 tahun. Untuk melawan raksasa. Kalau kalah seluruh bangsa itu harus nyembah. Dalam waktu sekejap. Yang beberapa menit sebelumnya Saul bilang. Gak bisa lah. Kamu tuh bocah. Itu prajurit dari kecil. Dalam sekejap. Pernyataannya berubah. Ayat 37 mengatakan begini. Kata Saul kepada Daud. Pergilah Tuhan menyertai engkau. Saya gak usah teruskan cerita ini. Sudah-sudah tahu hasilnya. Cuman batu dan umban aja. Ketawain sama Goliat. Batu dan umban. Tapi punya perjanjian kudus sama Tuhan. Batu dan umban punya mitra dengan Tuhan. Batu dan umban diketawain sama orang. Sama raksasanya. Batu dan umban mengalahkan Goliat. Karena siapapun yang ada di hadapan saudara. Itu tidak bersunat. Tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Sakit penyakit apapun di depan saudara. Kesulitan masalah hidup. Tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Kalau saudara taat dari hal yang kecil. Memegang teguh pewahiyuan Tuhan. Saudara bangun pagi ada masalah tiba-tiba hadir dalam hidup saudara. Saudara harus ada di panggung kehidupan. Orang-orang melihat saudara apa responmu terhadap masalah hidupmu. Kita menjadi orang-orang yang teguh di dalam Tuhan. Ketaatan yang berikutnya. Yang betul-betul mengerti ketaatan. Adalah ketaatan tidak pernah bisa memberikan kondisi kepada Tuhan. Hati-hati dengan hal ini. Karena akhirnya kita terjebak di dalam hal agamawi. Sebentar saya bahas. Saya paling tidak suka dan saya paling tidak setuju. Saya tegur teman-teman hamba Tuhan saya. Jangan mengajarin jemaat. Taat ya supaya kamu dapat gini-gini. Taat ya supaya kamu diberkati. Aduh, pusing saya dengarnya. Saya sudah mengulas kepada saudara arti daripada berkat. Tidak ada hubungannya sama teri. Tidak ada hubungannya sama teri. Berkat adalah ketika saudara dan saya diubahkan menjadi dewasa rohani untuk mengelola perkara yang Tuhan titipkan. Itu adalah berkat yang sebenarnya. Tidak ada hubungannya sama itu. Belajar terpesona sama sang pemberi. Bukan sama pemberiannya. Jadi berarti ketaatan itu tanpa kondisi. Makanya Sadrak Mesak dan Abednego mengatakan hal itu dewasa kok. Paulus juga mengatakan begitu. Sadrak Mesak dan Abednego katakan. Kami tidak akan menyembah dewa yang Tuhan ku dirikan itu. Kami tahu Tuhan kami sanggup melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak. Jeblosin aja kami ketungku api. Gak apa-apa kami dibakar hidup-hidup. Kami tetap akan taat. Tidak akan menyembah dewa yang Tuhan ku dirikan itu. Ketaatan tanpa kondisi. Yang diubahkan bukan masalahnya. Yang diubahkan merekanya. Paulus juga begitu. Tuhan sudah tiga kali Tuhan. Aku minta supaya kau mengangkat duri yang menggocoh aku. Diangkat. Tidak. Sampai keluar kalimat itu. Gak apa-apa Tuhan. Di dalam kelemahanku kasih karunia mu nyata dalam hidupku. Yang diubahkan bukan masalahnya. Paulusnya diubahkan. Ketaatan itu untuk kita. Supaya kita makin dewasa rohani. Bukan tawar menawar sama Tuhan. Ketaatan harus tanpa kondisi. Ketaatan harus tanpa syarat. Ketaatan karena kita menyembah raja atas segala raja. Itu yang namanya ketaatan yang berkualitas. Itu yang namanya ketaatan dengan bobot kualitas yang hebat. Itu baru namanya ketaatan. Dan yang terakhir ketaatan itu. Pengertian. Bahwa ketaatan itu lebih dahsyat daripada pengorbanan. Berkali-kali saya katakan itu. Ketaatan selalu lebih dahsyat daripada pengorbanan. Kalau saudara buka 1 Samuel pasal yang kelima belas. Coba kita lihat. Saul yang sudah dipilih menjadi raja. Akhirnya ada pernyataan daripada Tuhan yang mengatakan. Aku kecewa aku memilih dia. Jangan sampai kita ada dalam posisi itu. Aku kecewa aku memilih dia. Karena apa? Ada bangsa Amalek yang dengan jelas perintah Tuhan kepada Nabi Samuel. Untuk dikatakan dilanjutkan kepada Raja Saul. Tumpas mereka. Habiskan mereka. Ini yang terjadi. 1 Samuel 15 ayat 18 mengatakan. Tuhan telah menyuruh engkau pergi. Dengan pesan pergi tumpas orang-orang berdosa itu. Yakni orang Amalek. Berperang melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Ayat 19 mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan. Mengapa engkau mengambil jarahan. Dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu kata Saul kepada Samuel. Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepada aku. Dan aku membawa agak raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Kenapa tidak ditumpas semuanya. Yang mengerikan adalah dia kemudian menyalahkan rakyatnya. Orang yang sudah ketahuan berdosanya lain orang lain. Tidak mengaku. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu. Kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Baik-baik kok. Bagus-bagus kok. Untuk apa? Pengorbanan. Dan yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Untuk apa? Mempersebakan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Gara-gara peristiwa ini. Akhirnya sampai ada dua kali dikatakan. Tuhan menyesal memilih Saul. Dan akhirnya keluar ayat favorit saya. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan. Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Alkitab bahasa Inggris mengatakan. Obedience is far greater than sacrifice. Alkitab demesis mengatakan. That's are just a bunch of empty rituals just for show. Kalau engkau katakan itu pengorbanan itu hanya untuk show. Empty rituals, ritual yang kosong. Ibadah kita gak ada gunanya. Pengorbanan perpuluhan gak ada gunanya. Kasih waktu buat Tuhan gak ada gunanya. Kalau tidak disertai oleh ketaatan. 10 tahun lalu saya sedang nonton sepak bola. Tinggal 5 menit lagi seru-serunya. Tiba-tiba suara roh kudus bilang begini. Masuk kamar berdoa. Jelas saya tawar-menawar. Tuhan 5 menit kalau gol rugi Tuhan. Seru-serunya nih Tuhan. Ntar ya. Abis 5 menit aku masuk kamar aku doa deh setengah jam. Tunggu ya Tuhan bentar ya bentar. 5 menit lagi Tuhan. Masa 5 menit suruh doa. Ntar dulu, ntar dulu. Selesai 5 menit saya masuk kamar. Pas mulai mau berdoa. Tiba-tiba rasa enak pengen muntah. Gak bisa doa. Gak bisa doa. Nervous gak bisa doa. Terus tanya Tuhan kenapa ada rasa begini. Kok gak enak Tuhan. Rauh kudus bilang begini. Aku gak butuh setengah jamnya kamu. Aku gak butuh satu jamnya kamu. Aku butuh ketaatan. Di hari itu saya memutuskan untuk tidak lagi membeli tabloid bola. Dulu saya suka baca tabloid bola. Dari awal sampai habis setiap minggu. Saya gak salahkan saudara ya. Saudara baca tabloid bola nonton bola gak apa-apa salah. Itu udah jadi berhala bagi saya di hari itu. Sadar saya. Ya ya Tuhan. Banyak waktu saya bisa luangkan untuk baca yang lain. Bukan itu. Saya tinggalkan. Aku tidak butuh setengah jam. Aku tidak butuh satu jam. Aku butuh ketaatan. Kalau aku panggil ayo. Ada saudara-saudara yang sudah ada di dalam panggilan Tuhan. Jangan sampai ada kalimat. Aku menyesal. Aku memilih engkau. Ada saudara-saudara yang sedang dipersiapkan Tuhan. Di belakang layar. Taat sama perkara kecil. Satu hari saudara akan ada di panggung kehidupan. Saudara akan menjadi banyak. Memberikan banyak kesaksian dalam kehidupan ini. Karena ada kualitas dibalik itu semuanya. Matius pasalnya yang keempat. Ayatnya yang pertama. Saya berikan kepada saudara sebagai penutup. Matius pasalnya yang keempat. Ayat yang pertama. Ada tiga bagian. Ketika Yesus dicobai. Karena ini adalah konsep. Ini adalah modus yang terus dilakukan iblis. Untuk menggagalkan ketaatan saudara. Untuk menghancurkan ketaatan. Ini adalah siasatnya. Dan siasat ini. Diberikan. Dan sengaja dipertontonkan sama Yesus. Dicatat. Didokumentasikan. Dan kita yang mengecap hasilnya. Kita harus belajar dari hal ini. Karena kalau Yesus dicobai dengan cara itu. Kita harus meneliti. Itu modusnya seperti apa. Supaya saya juga tidak dicobai seperti itu. Dan jatuh ke dalamnya. Kalau Yesus saja dicobai. Apalagi saya. Modusnya juga sama. Itu harus diteliti. Matius pasalnya yang keempat. Ayat pertama mengatakan. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Jelas dikatakan lapar Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu. Dan berkata kepadanya. Jika engkau anak Allah. Perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Mungkin sudah terbayang-bayang. Ini batu sudah seperti roti sepertinya. Karena sudah terlalu lapar misalnya. Tetapi Yesus menjawab. Ada tertulis manusia hidup. Bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain. Setiap kali ada kelaparan rohani. Setiap kali hidup tidak diisi sama firman. Ada kelaparan rohani. Modus yang pertama. Terjadi sebuah sihir namanya. Sihir. Itu harus disikapi dengan baik dan benar. Karena apa? Kita kalau lapar rohani. Tiba-tiba ada masalah di rumah. Tiba-tiba lihat wanita lain. Tiba-tiba lihat pria lain. Kelihatannya menarik. Disihir. Lapar rohani. Tidak diisi firman. Tiba-tiba apa? Lihat Instagram teman saja misalnya. Liburan terus ya. Seru ya. Aku juga pengen ah. Timbul apa hedonisme? Timbul hal-hal seperti itu. Iri hati, cemburu dan lain sebagainya. Merasa inferior dan lain sebagainya. Disihir. Dari image. Disihir dari berita. Disihir dari hal-hal dunia. Makanya Yesus katakan. Manusia bukan diisi dari roti saja. Bukan dari hal dunia. Gak semua hal dunia salah loh. Saya gak katakan saudara gak punya hobi. Gak boleh punya hobi. Gak apa-apa. Asal jangan sampai tersihir. Itu level pertamanya begitu selalu. Disihir dulu. Dan yang tahu hanya kita. Makanya dari hal kecil Yesus katakan. Jangan kamu menginginkan wanita atau pria dalam hatimu misalnya. Karena benih yang kecil itu hanya kita yang tahu. Bisa menjadi dosa. Bisa termanifestasi jadi dosa yang besar. Jangan sampai lapar rohani saudara. Isi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Modus yang kedua. Ayat yang kelima dikatakan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Menempatkan dia di bubungan baik Allah. Ini sebuah simbol. Yang kedua adalah roh agamawi. Lalu berkata kepadanya. Jika engkau anak Allah jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malekat-malekatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atasnya. Di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata dengan tegas. Dia katakan begini. Ada pula tertulis. Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Yang kedua adalah roh agamawi. Hati-hati. Karena seringkali kita eksploitasi ayat. Tuhan. Kata ayat ini begini-begini Tuhan. Tuhan ini begini-begini Tuhan. Aku klaim Tuhan. Saya gak salahkan ya orang ngomong begitu. Cuma kita mempergunakan fasilitas agama kita. Untuk mencapai apa yang kita inginkan. Keinginan daging kita. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi hal-hal seperti itu. Seorang ibu gak mau ke gereja lagi. Saya udah jual usaha saya pak. Katanya gereja dimultiplikasi. Mana pak? Saya bangkrut. Susah udah ngomongnya. Gereja bukan gunung kau ibu. Tuhan bukan dewa bu. Jangan gitu. Udah susah. Karena pengajarannya begitu. Akhirnya jemaah terpesona sama pemberian-pemberian Tuhan. Gak terpesona sama Yesusnya. Kita udah pernah belajar tentang orang kusta sepuluh. Yang balik cuma satu. Terpesona sama Yesus. Yang lain ngacir. Terpesona sama pemberian Tuhan. Yee sembuh kabur. Hanya satu kok yang balik. Terpesona sama Yesus. Dapet perkenanan double. Bukan sekedar disembuhkan bekas kustanya hilang. Kata diselamatkan adalah whole. Well. Disembuhkan total. Perkenanannya double setiap orang yang terpesona sama Yesus. Jangan. Jangan. Pakai yang namanya fasilitas agama. Kutip-kutip ayat. Bilang begini nih Tuhan. Harus begini. Kita kasih kondisi akhirnya. Kita ketaatannya dengan kondisi. Kita main Tuhan malahan kita atur-atur Tuhan. Ketika kita lakukan itu. Alkitab dengan jelas mencatat. Jangan mencobai Tuhan Alamu. Ini yang Iblis lakukan. Kau kan punya fasilitas. Punya malekat-malekat. Suruh aja. Menatang kau. Gak akan jatuh. Dan yang ketiga. Yang paling bahaya adalah. Setelah sihir roh agamawi. Ujung-ujungnya pasti berhala. Ayat 8 mengatakan. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Berkata kepadanya. Semua itu akan kuberikan kepadamu. Jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Nyalah Iblis. Sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Alamu. Dan hanya kepada dialah sajalah engkau berbakti. Hati-hati saudara. Sekali lagi saya katakan saudara gak apa-apa punya hobi. Apapun yang saudara miliki saat ini. Melekat dalam hidup saudara. Gak apa-apa. Selama itu terapiutik. Itu bisa membuat saudara senang. Ya gak apa-apa. Asal jangan jadi berhala. Selalu cek dan re-check. Cek dan re-checknya gini. Kalau besok ini gak ada lagi. Saya gimana ya hati saya? Itu aja. Kalau besok tiba-tiba ini diangkat gak ada lagi. Barang ini atau ini atau itu. Ntar gimana ya? Jangan melekat hati-hati. Berhala. Semuanya Tuhan. Saudara. Yang saudara jadikan berhala pasti saudara kejar. Kalau uang jadi berhala kejar-kejar uang. Kita dikuasai sama uang. Kita bukan menguasai uang. Kita dikuasai sama uang. Kita dikuasai sama uang. Kita dikuasai sama status. Sama jabatan. Kita kejar-kejar itu. Akhirnya hidup kita seperti itu. Berhala. Sihir. Roh agamawi. Berhala. Yang pada akhirnya. Saya memberikan kebenaran ini kepada saudara. Firman yang saudara patuhi. Dan saudara taati. Itu bobotnya luar biasa. Saudara lihat dari beberapa angle. Beberapa sudut. Pasti dasyat. Alkitab yang saudara pegang. Yang menjadi panduan. Bagi ketaatan hidup saudara. Itu ditulis 1.500 tahun. 1.500 tahun. 66 kitab. Ditulis sama nelayan. Gembala. Militer. Raja. Dokter. Ada yang ditulis dari istana. Ada yang ditulis dalam penjara. Dalam 1.500 tahun. Kok bisa. Dari kejadian sampai wahyu. Nyambung semuanya. Itu dasyat. Dan kemudian. Ada seorang yang namanya. Saya harus quote. Namanya Peter Stoner. Tahun 1.900. Science professor. Professor science. Yang memberikan sebuah. Probabilitas. Kok bisa sih. Nubuatan-nubuatan itu. Digenapi sama Yesus. Delapan nubuatan. Yang digenapi sama Yesus. Dalam perjanjian lama. Kemudian digenapi sama Yesus. Itu kemungkinannya. Satu. Berbanding satu. Nolnya tujuh belas. Gak tau itu namanya apa. Zillion atau apa. Gak tau. Satu. Berbanding satu. Nolnya tujuh belas. Nubuatan. Kalau delapan nubuatan. Yang digenapi sama Yesus. Dinaikin lagi sama dia. Enam belas nubuatan. Enam belas nubuatan itu. Kemungkinan terjadinya itu. Satu. Berbanding satu. Nolnya empat lima. Makin pusing ya. Itu kayaknya udah hampir gak mungkin. Tapi digenapi. Ditarik lagi. Lebih dalam lagi. Empat puluh delapan nubuatan. Yang digenapi sama Yesus. Kemungkinannya. Satu. Berbanding satu. Nolnya seratus lima puluh tujuh. Itu kalau ada koin lo udah nutupin dunia. Terjadi. 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 Nah. Yang hebatnya adalah. Ada tiga ratus lebih nubuatan. Yang akhirnya digenapi oleh satu orang. Namanya Yesus. Tiga ratus lebih nubuatan-nubuatan ini. Ditulis. Atau. Didokumentasikan. Di alkitab saudara. Dari orang-orang yang berbeda. Bahasa yang berbeda. Di negara-negara yang berbeda. Dalam kurun waktu. Yang berbeda-beda. Tiga ratus lebih. Digenapi. Oleh satu orang. Namanya Yesus. Itulah bobot kebenaran. Yang saudara pegang dalam hidup ini. Itulah ketaatan. Dasarnya fondasi. Jangkarnya itu. Pegang itu rat-rat. Dan hidup saudara akan betul-betul dahsyat di dalam Tuhan. That's the power of obedience. Mulai dari hal kecil. Akan timbul pewahyuan. Akan menarik perhatian. Akan diberi kepercayaan. Ketaatan tanpa kondisi. Ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Lakukan itu. Hidup saudara akan merdeka. Bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan terima kasih. Mengucap syukur buat sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Kami belajar bagaimana ketika. Kami hanya membaca cerita yang begitu hebat tentang Daud. Tapi di belakang itu semuanya. Ada hal-hal yang dia tabur Tuhan. Mulai dari setiakan perkara yang kecil. Mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Bahwa ketaatan itu adalah perjanjian kudus dengan Tuhan. Menarik perhatian diberi kepercayaan. Ketaatan tanpa kondisi. Ketaatan lebih dahsyat dari pengorbanan. Ajari kami supaya kami tidak terjebak dalam pencobaan modus iblis Tuhan. Sihir roh agamawi berhala. Ajari kami supaya kami makin tekun taat. Karena kami tahu dan kami sadar dunia ini makin terdistorsi Tuhan. Dunia ini makin jauh atas kebenaran. Justru kami harus mengumandangkan kebenaran demi kebenaran ini Tuhan. Kepada keluarga kami generasi berikutnya. Mempertahankan kebenaran ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ajari kami supaya ketaatan menjadi poros dari kehidupan kami. Supaya dunia melihat. Dunia diubahkan. Karena kehidupan kami menarik perhatian. Kami diberikan kepercayaan. Karena kami hidup taat dalam firman Tuhan. Menterekan firman ini Tuhan. Roh kudus ku mandangkan firman ini sedalam-dalamnya. Jadikan ini rema dalam setiap hidup kami. Dan hidup kami akan merdeka bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamamu stop sampai disini. Firmanmu terus berkumandang. Hanya di dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan akan menjadi pelaku-pelaku firman. Kita sama-sama katakan. Amen. God bless you. Terima kasih. Terima kasih.